Al-Fatihah 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 ậy itu sudah nyata Tapi Kenapa hari ini mereka masih lagi Mempermainkan perkara itu Karena mereka membangkitkan kemarahan rakyat Kemarahan bangsa Melayu Khususnya Kononnya DAP Tidak Suka dengan bangsa Melayu Melawan agama Jadi ancaman kepada Bangsa dan agama Ini antara Propaganda-propaganda Yang sedang mereka lakukan Dan satu lagi Adalah Sinar harian Yang juga Terpaksa Memohon maaf Kepada Lim Gidsiang Karena Turut menyiarkan Kenyataan Daripada Bekas Ketua Polis Negara yang bernama Hanif itu sahabat-sahabat semua Apa yang mereka lakukan? Mereka terpaksa memohon maaf Kerana menyiarkan satu perkara Satu kenyataan yang sebenarnya adalah satu kenyataan fitnah Daripada bekas Ketua Polis Negara Jadi hari ini pas mengulangi lagi sekali lagi Menyatakan dan mengaitkan Lidkit Siang dalam peristiwa berdarah Pada 13 Mei 1969 ini Nyata ini adalah sikap keterdesakan Sikap politik sempit yang sedang dimainkan oleh Anwar Musa dan juga pembangkang Khususnya daripada PAS ini sahabat-sahabat semua Adakah mereka tidak terfikir untuk memperjuangkan hak rakyat? Apakah mereka tidak punya ideal untuk memberikan cadangan-cadangan yang bernas Untuk membangunkan negara kita, ekonomi kita Yang hancur teruk semasa Kerajaan Perikatan Nasional Pemerintah Di bawah pentadbiran Maudi Nyasin Anwar Musa juga turut bersama dengan dia Dan juga duta-duta khas seperti Adi Awang Dan ramai lagi ya, ahli kabinet Juga daripada PAS Apa yang mereka lakukan sahabat-sahabat semua? Mereka tidak melakukan apa-apa Mereka menerima gaji puluhan ribut Ratusan ribut Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak ada Eh, tapi rakyat dibiarkan menderita Rakyat dibiarkan Diberikan bantuan Daripada duit rakyat itu sendiri Melalui KWSP Sahabat-sahabat semua Jadi inilah yang mereka mahukan Inilah sebenarnya yang sedang Dilakukan oleh pihak pembangkang hari ini Yang menggunakan isu-isu panas seperti ini Untuk menaikkan kemarahan rakyat Tapi hakikatnya Ini adalah satu propaganda kotor Ini adalah satu politik kotor Yang sedang ditunggang oleh ahli-ahli PAS ini Sahabat-sahabat semua Jadi itu pandangan saya berkaitan dengan isu ini Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat di luar sana Adakah anda bersetuju? Ya, Limkit Siang Mengambil tindakan untuk menyaman Anwar Musa Karena memfitnah dan mengaitkannya Dalam peristiwa 13 Mei 1969 ini Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen Tapi ingat, komen dengan cara berhemah Jangan menjadi seperti Anwar Musa ini Siapa lagi? Lebai-lebai Walaun-walaun Walauntit Geng sapu bersih ya Termasuk juga dengan geng takut Anwar Apabila mereka memberikan komen Kenyataan, ucapan Penuh dengan fitnah Penuh dengan hasutan Dan juga kebencian Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka tertinggal Di dasar laut Dasar laut Selat Melaka Jadi, sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa melanya Topuk dadah Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Sekian kita berjumpa lagi Dalam info dan update Yang seterusnya Sekian Bye-bye Selamat menikmati